Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bongkar groove drumnya Simon Phillips Itu Simon Phillips setelah help the drummer progressive rock favorit gue bro Selain Neil Peart, Mike Portnoy, Mike Mangini, Bill Collins, Bill Bruford Nah itu si Simon Phillips Gue pernah nonton Toto tahun 1991 Di Balai Sidang tuh Dulu namanya Balai Sidang Senayan ya Sekarang jadi Jakarta Confession Center Gue nonton bareng Pai tuh Pai Gitaris Leng, temen SMP gue juga nih soalnya Banyak lah musik-musik Indonesia Dan sempat gue foto bersama cuma saya fotonya hilang Gak tau kemana tuh sama si Simon Phillips Nah ini lagu unik ya Sebenernya lagu dengan ritem tom-tom seperti kayak gitu Sebenernya bukan hal yang aneh Di Picolin juga ada lagu kayak gini Picolin Ya kan Itu banyak kayak gitu Udi juga pernah bikin gue main drum di album keempat Oh iya gue pernah pake ritem kayak gitu juga Cuma yang membedakan dengan Simon Phillips Dia tuh Waktu dia mukul tom-tom Itu snare-nya jalan terus Ghost note-nya jalan terus Aduh Ghost note-nya jalan terus tuh Lo liat aja tadi video kan Jalan terus Jadi bukan hanya Mikul Tom-tom Tapi di basah terus Ghost note-nya Ya jadi unik memang Nah Satu hal yang harus lo tau Sebelum mainin ini Lagu ini Drum lo tom-tomnya harus banyak Harus ala progressive rock Lo gak bisa drum-drum Gaya drum millennial Ata kini Tom-tom cuma dua Disini satu Disini satu Kayak The Beatles Atau kayak Rolling Stones Kayak drummer Drum-drum tahun 50-60an Gak bisa gak cocok Gak cukup Soundnya gak nampung Gak bisa nampung sound Sekarang lo denger aja Udah lima sound tuh Untung dalam gue Setting-nya progressive rock ya Ada tom satunya 8 in Perhatikan disini Kamera Satu Ya Nih Tom-tom 8 Satu Tom-tom 10 Dua Tom-tom 12 14 Nah ini harusnya ada floor tom Cuma floor tom gue lagi rusak Kebetulan standnya Jadi gue pake aja Bass drum Buat dapet low-nya Belum lagi Oktobat Danem Belum lagi ini nih Nah ini pake ini juga nih Mini snare Snare kecil ukuran 10 inch Samyfield pake itu juga Di lagu Apa I Will Remember Nah ada tiga groove Setidaknya di lagu I Will Remember Toto ini Pertama Song pertama ya Itu groove-nya Ada usus Yang kedua Bridge Nah itu mulai pake ini Perhatikan kamera nih Pake Beat yang kedua Groove yang kedua Rhythm yang kedua Pake mini snare Snare kecil Nah abis itu baru Masuk ref La 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 Itu biasa Beatnya Du Tak Biasa itu Yang agak susah Yang pertama Song 1 sama song 2 Bridge Song 2 atau bridge Itu agak ribet Oke gue akan mainkan ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama Sekarang groove-nya kedua Overtune naik Overtune Nah ini pake ini Kamera Ya perhatikan ya Sub indo make título lah i Nah, yang ketiga Rave ya Biasa sih Nah, ini Senaranya diangkat nih, kamera kesini Nah, yang tadi Selama gue main tom-tom senaranya Snappy-nya, pair-nya gue copot Ceng-cengnya bunyinya jadi gini Asli memang begitu sama Filip Begitu masuk ref Dia naikin gini Dirubah Nah, gue akan masuk ke materi Pembongkaran ya Sebelumnya, gue kasih tau Satu hal Semen Filip itu selain pake tom-tom yang Standar gini Juga dia pake gong bass drum Ditaruh di sebelah kanan Nah, kebetulan gue punya bass drum nih Kamera Soalnya kayak gitu Gong bass drum namanya Terlalu di sini Jadi ukurannya kalau gak salah 20 inch Seukurannya nih pas Sekarang ini pas Nah, kemudian Ya tentu ada Ada senar kecil juga ya Nah, sekarang yang harus diperhatikan Dari rhythm tom-tom ini Itu ghost note-nya bro Jalan terus Jadi gini Pertama gini dulu Nah, jadi harus Perhatikan itu Untuk mainkan Bisa memainkan dengan Groovy yang asik Groovy yang asik Ghost note-nya Jalan terus bro Jadi seolah-olah Apa ya Tom-tomnya jalan Ghost note jalan Gue perhatikan Perhatikan gue Gupan lain ya Nah, ya bass drumnya jalan terus Perempat Kamera Bass drum Oke, naik lagi ke sini Ya, perhatikan ini Gue salah nih pelan-pelan Ada aksen Pertama kan gak usah doang Kalau musik masuk Ada gitar Ada bass Ada keyboard Fokal musik Ini ghost note-nya Gak akan keren-keren jelas Ini karena cuma drum to Geren-keren jelas Tapi kalau udah masuk musik Ghost note-nya sama-sama raja Ada aksen di sini ya Sampai jumpa Kalau gak pake ghost note Sampai jumpa di sini Iya Sampai jumpa lagi Nah, ikan ghost note Oke, terus itu yang pertama Lagu song satu ya Itu yang tadi beatnya Sekarang beat yang Apa Overload Pas masuk Apa ya? Overtune Overtune pas masuk Song dua Itu bridge ya Yang kedua Kembalin ya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Di tangan ketiga Rap I will remember Nah, rapnya Boleh seperempat Sampai jumpa lagi Boleh 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 seperempat Boleh seperempat Atau seperempat Atau seperempat Oke, gampang Nah, semoga Kalian bisa Paham ya Memang agak repot Kalian untuk melatih Ininya Ghost note Karena dia jalan terus Simon Phillips itu seorang Drummer jazz juga Drummer progressive rock Biasanya Suka jazz Pasti punya band jazz Simon Phillips Bill Burford Punya band jazz juga Bill Collins Genesis Drummer Genesis Band progressive Vision jazznya Brand X Gue Dulu Gue punya band rock Banyak lah Ada vudu Segala macem The plan Gue juga punya band jazz Dia punya album juga Namanya Heaven on Earth Dua album itu Vision jazz Ada latin juga Ada swingnya juga Biasanya emang Orang progressive rock Deket sama jazz Karena teknik Progressive rock Diambil dari jazz Main jini juga main jazz Dia Jadi apa namanya Ghost note Di jazz itu Gossip Maling banyak Gossipnya Karena ini kan main swing Seperti kan sini Iya Pierna Sari Nah ini main terus, itu ke bawah Begitupun fusion Fusion Nah itu gos not, itu penting Nah mereka yang main apa namanya Jazz, biasa main fusion maupun swing Begitu main progressive rock, pasti ke bawah Kayak gitu Oke bro Begitulah pembongkaran lahan-lahan isi perut Semen Phillips ya Dari lagu I Will Remember Ini diambil dari album Tambu Album pertama Semen Phillips rekaman bersama Toto Kan dia gabung kan menggantikan Tiap perkara yang wafat Dia masuk, turun ke sana kemari Termasuk ke Indonesia Beberapa kali ya Terus dia melahirkan album Tambu Yang lagu hitsnya itu I Will Remember Sekarang Semen Phillips udah gak di Toto lagi ya Gue liat di video Youtube Bukan dia lagi yang tambernya Mungkin dia udah resign gue gak tau juga Oke Semoga bermanfaat Semoga syedep gelap ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!